Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, akan mengawal pekerja migran Indonesia dalam mendapatkan penempatan dan perlakuan yang layak. Negara harus selalu hadir dalam setiap permasalahan pekerja migran Indonesia, terutama dalam memberantas mafia penempatan Ileka. Saat rapat koordinasi nasional di Bandung, Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, menyatakan, para pekerja migran Indonesia merupakan salah satu pemasok devisa terbesar kedua di Indonesia. Oleh karena itu, pekerja migran Indonesia dan keluarga harus mendapatkan rasa hormat dan perlakuan layak dari negara. Beni menegaskan, negara harus selalu hadir dalam permasalahan pekerja migran, terutama dalam memberantas mafia penempatan Ilegal yang mengambil keuntungan besar dari bisnis ini. BP2MI menginginkan adanya satgas yang dibentuk langsung oleh Presiden dalam melakukan tugas pencegahan dan pemberantasan sindikat ilegal penempatan pekerja migran. Selain itu, negara tidak boleh kalah melawan mafia penempatan ilegal. Negara punya otoritas, negara punya kekuasaan, kita ingin melalui rapor PENAS ini. Kita ingin menunjukkan bahwa negara hadir, negara tidak boleh kalah melawan para sindikat dan mafia, apapun bentuknya itu termasuk perdagangan orang. Dan kita juga ingin memaksa hukum bekerja. Ketua Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat, Komjen Paul Purnawirawan Soehardi Alius menyatakan, pihaknya memberikan dukungan penuh kepada BP2MI agar pelaksanaan tugas dapat berjalan. Soehardi menyatakan, keterlibatan oknum kementerian maupun lainnya dalam sindikat penempatan ilegal sudah jelas, sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari berbagai lini dalam memberantas sindikat tersebut. Untuk mendukung BP2MI, Satgas Sikat Sindikat melibatkan penyidik kepolisian, kejaksaan, hingga PPATK. Dari Kota Bandung, Abi Aditya Mamporkan.